Intro Hai kalau harus paham kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di video kali ini Saya Marcel Wen masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman ya Dan di video kali ini saya akan meramalkan teman-teman Ada 6 sodiak yang di bulan Juli itu mimpinya bakal terkabul Harapannya bakal jadi nyata Nah kira-kira kamu termasuk ataukah tidak Nanti kita akan bahas satu persatu dari kartu tarot saya ya Tapi seperti biasa sebelum saya mulai videonya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan dapat terus dari jam 10 siang Maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran Pengen curhat ke saya langsung Konsultasi tentang asmara Kalian jodoh, karir, rezeki Atau kalian lagi PDKT sama seseorang Pengen nanyain kok cocok gak sih aku sama dia Kok bakal nikah gak sih Kok aku bakal putus gak sih Nah silahkan DM ke saya di atmarcelwen ya Yang pengen curhat-curhatan juga secara detail Mungkin kalian punya problem masalah rumah tangga Ada berselingkuhan dalam hubungan kalian Atau mungkin kalian sudah di ujung tanduk Karena sering berantem gitu sama pasangan Bertahan atau move on Kalian bimbang Silahkan DM ke saya di atmarcelwen Jangan lupa di boleh juga instagramnya Dan yang gak punya IG Silahkan WA di nomor di bawah sini ya Di 0878 9947 1009 Sekali lagi di 0878 9947 1009 Oke saya tunggu buat subscribe Dan kalau udah langsung aja Saya akan mulai ya Sorry teman-teman ya Suara aku agak bindeng Karena lagi agak flu Teman-teman ya Oke nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya ya Kamu termasuk atau tidak Yang bakal terkabul mimpinya ya Setiap orang tuh pasti punya mimpi Dan terkabulnya tuh beda-beda Ada yang terkabulnya bukan kemarin Gitu ya Ada yang terkabulnya awal tahun Gitu ada yang pertengahan tahun Nah ini di bulan Juli Kira-kira sodiak kamu termasuk atau katika ya Saya cek dulu kartunya Dan langsung aja tanpa berlama-lama Kita akan lihat di kartu yang pertama ya Oke kita lihat Di kartu yang pertama ini Sodiak ini tipe karakter yang berjiwa pemimpin Dia tuh bisa memimpin suatu organisasi dengan baik Suatu rumah tangga dengan baik gitu ya Dia tipe karakter sodiak yang memang orangnya ini pekerja keras gitu Pantang menyerah gitu ya Jadi kalau gagal coba lagi Gagal coba lagi Sampai dia berhasil mendapatkan apa yang dia impikan gitu ya Dia tipe karakter orang yang keras ya Secara ideologi keras Saklek ya Kalau udah A dia A Kalau udah B dia B gitu ya Dia tuh kalau diomongin sama orang Kalau dia udah punya keinginan susah gitu ya Dia tipe karakter orang yang semburuan Tapi kalau dijemurin balik Dia tuh kayak gak mau gitu loh Memang egonya agak tinggi gitu Tapi orangnya gampang baper Kalau udah suka sama seseorang tuh kayak protektif lah Sayang banget lah seperti itu ya Dan gambaran saya Di bulan Juli kamu bakal tercapai Apa yang menjadi harapan kamu Mimpi kamu tuh akan tercapai Ya ini di kartu pertama ada Capricorn teman-teman ya Capricorn harapanmu akan tercapai di bulan Juli Mungkin kamu berharap punya rumah sendiri Bisa juga kembali gitu misalnya ya Berharap nikah bisa juga nikah gitu Karena harapan setiap orang tuh beda-beda Tapi Capricorn Gabaran saya ada satu mimpimu yang akan terkabulkan gitu ya Dan nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Kamu termasuk atau tidak Saya cap dulu kartunya teman-teman ya Langsung aja Saya ambil di kartu yang kedua ya Di kartu yang kedua Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya ini pekerja keras Ambisius Memiliki ambisi yang sangat tinggi sekali Kalau udah pengen sesuatu harus tercapai Harus menjadi kenyataan Contohnya kayak gitu Dia orangnya humble Ramah Punya banyak teman Relasinya banyak Dia tapi orangnya egois Keras kepala Dan pengennya menang sendiri gitu Kadang gak mau ngalah Kadang pengennya di ngertiin Tapi gak mau ngertiin Contohnya kayak gitu Dia tipe karakter Sodiak Yang memang orangnya ini Punya banyak teman Punya banyak relasi gitu ya Tapi kalau sama pasangan Kalau lagi berantem Pengennya pasangannya yang ngalah Contohnya kayak gitu ya Dia kadang-kadang memiliki sifat yang Plain-plan Hari ini A besok bisa B gitu ya Dia itu bisa berubah-ubah Sesuai dengan moodnya dia Karena dia orangnya mudian Mudian parah pokoknya gitu ya Hari ini udah ngomong A nih Besok bisa berubah Ngomong B Contohnya kayak gitu Teman-teman ya Jadi Apa namanya Secara perasaan berubah-ubah Tapi secara kerjaan konsisten Dia orangnya cepat emosi Tapi cepat memaafkan Gampang emosi Tapi gampang memaafkan Contohnya kayak gitu ya Dan gambaran saya Mimpimu bakal terkabul juga Di bulan Juli Ini ada Gemini ya Gemini salah satu dari mimpimu Akan terkabulkan Mungkin kamu pengen nikah Pengen beli rumah Pengen beli mobil Pengen beli motor Akan tercapai ya Gambaran saya Gemini di kartu kedua Nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya Kamu termasuk Atau kah tidak ya Tapi sebelum saya lanjutkan Seperti biasa Buat kalian yang pengen Konsultasi pribadi ke saya ya Pengen curhat langsung Mengenai pekerjaan kalian Jodoh Karir Ceki Rumah tangga Silahkan DM Saya diatmarchalwen Dan jangan lupa Di follow juga instagramnya ya Yang pengen curhat-curhatan ya Tapi yang gak punya IG Agen WA Bisa juga di Nomor 0878 9947 1009 Sekali lagi di 0878 9947 1009 Oke saya lanjutkan Teman-teman ya Saya acak dulu kartunya Nanti kita akan ambil Kartu yang berikutnya ya Kira-kira kamu termasuk Atau tidak Yang mimpinya Bakal terkabul Di bulan Juli 2023 ya Langsung aja Di kartu yang berikutnya Sodok ini tipe karakter yang Enerjik dan agresif Dia orangnya berjiwa petualang Suka mencoba hal baru Memiliki relasi yang banyak Dan teman yang banyak Gitu ya Orangnya juga keras kepala sih Saya lihat gitu Wawasannya luas Suka mencoba hal baru Gitu ya Orangnya Gampang betah sama kerjaan Gampang menyesuaikan diri Sama pekerjaan Gitu ya Dia tipe karakter orang yang aktif Humoris Berjiwa petualang Gitu ya Ada sisi kerasnya juga Ada sisi egonya juga Tapi lebih kecil lah Dibandingkan Gemini Gitu ya Dia tipe karakter orang yang Memang pandai membawakan suasana Jadi kalau misalnya pasangannya lagi Jenuh Bethe Dia bisa menghibur dengan baik Gitu ya Ngagabaran saya juga sama teman-teman ya Di bulan Juli Sepertinya akan ada salah satu Harapan kamu yang akan tercapai Mungkin kamu punya harapan banyak nih Gitu Akan ada satu yang tercapai Terkabul Mungkin kamu pengen Membahagiakan orang tua Harapan kamu Bisa juga tercapai Mungkin kamu pengen beli sesuatu hal Yang memang kamu tuh belum punya Dari kemarin-kemarin Bisa juga tercapai Gitu ya Gambaran saya disini ada Aries Aries kamu termasuk juga Mimpimu akan terkabul Di bulan Juli 2023 ya Oke nanti kita akan lihat lagi Di kartu-kartu berikutnya Kamu termasuk Atau tidak ya Nanti kita akan lihat Dan saya acak dulu kartunya Teman-teman Kita akan lihat di kartu yang berikutnya ya Tanpa berlama-lama Langsung aja Di kartu berikutnya Sodiak ini tipe karakter yang berkarisma Ya Orangnya memiliki karisma yang bagus Cool Sedikit bicara Banyak pekerja Gak banyak ngomong Tapi yang penting ada hasilnya Gitu ya Tipe karakter Sodiak yang memang Susah move on dari mantan Gitu Karena kalau misalnya udah Kepikiran mantan Mau membuka lembaran batu Kayak lama Lama untuk memulai hal baru lagi Gitu loh ya Jadi Orangnya setia Gitu ya Pendiam Dan banyak pekerja Gak banyak ngomong Tapi yang penting ada hasilnya Contohnya kayak gitu ya Dia orangnya tipe karakter Orang yang memang Apa ya Kalau Kenal sama orang baru itu Untuk bisnis gampang Tapi kalau untuk personal Dia itu kayak agak lama Gitu ya Lama untuk bisa kenal Untuk bisa akrab Tapi sekalinya Kenal Sekalinya akrab Dia itu bisa baik banget Contohnya kayak gitu ya Dan gambaran saya juga sama Salah satu dari harapan kamu Akan terwujud di bulan Juli 2023 Ini ada Leo Kamu termasuk juga Leo Harapan dan mimpimu Akan terkabulkan Ya Oke nanti kita akan lihat lagi Di kartu berikutnya Kamu termasuk Atau tidak ya Dan tentunya Saya cap dulu kartunya Nanti kita akan lihat Di kartu yang berikutnya Tanpa berlama-lama Sebenarnya ini tipe karakter Yang pekerja keras Pantang menyerah Ya gagal Coba lagi Gagal Coba lagi Sampai berhasil Apa yang menjadi Impianya itu tercapai Orangnya sangat ambisius banget sih Dia itu melihat hidup Dari sisi pahitnya Bahkan tidak menyukai Keleman Baik dalam dirinya sendiri Maupun dalam diri orang lain Orangnya selalu berpikir optimis Cerdas Berjiwa petualang Suka mencoba hal baru Gitu ya Orangnya tipe karakter yang Friendly juga Gitu ya Gampang bergaul Gampang berteman Gampang akrab Gitu Kan ada orang Kalau kenalan orang baru Itu kayak lama Kenalnya ada gitu Tapi kalau saya lihat ya Lebih cenderung cepat Gitu ya Orangnya pandai menjalin relasi Dan gambaran saya Salah satu dari mimpimu Akan terkabel di bulan Juli Harapan kamu akan menjadi nyata Gitu ya Aura kamu bagus Energi kamu bagus Di bulan Juli Ini ada Scorpio Scorpio juga termasuk ya Bakal menjadi kenyataan Salah satu dari harapan kamu Oke Kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya lagi ya Namun termasuk Atau ketiga Saya acak dulu kartunya Langsung aja Tanpa berlama-lama Di kartu berikutnya Sudek ini tipe karakter orang yang Suka kebersihan Suka kerapian Orangnya secara perasaan sensitif Gampang tersinggung Gampang kasihan Gampang gak enakan Gampang sakit hati Gitu Dan dia tipe karakter Sodiak yang memang mudian Moodnya juga naik turun Ya Gak stabil Kadang kayak Suka bete sendiri Gitu Kadang kayak bahagia Kadang suka pengennya marah-marah Contohnya kayak gitu Moodnya itu kayak naik turun banget Gitu Nah Tapi kabaran saya juga sama Di bulan Juli Sepertinya akan ada Harapanmu yang akan menjadi Kenyataan Akan ada harapanmu yang akan menjadi Nyata Terkabul Gitu Mungkin kamu pengen beli mobil Ternyata di bulan Juli Kamu bisa gitu ya Rezeki kamu memadai Ibarat kata kayak gitu Ini ada Virgo Virgo juga termasuk Bakal Menjadi kenyataan Salah satu Dari harapan kamu ya Dan please Jangan di spoiler teman-teman ya Dari 6 sodiak yang saya bacakan Biarkan mereka menonton sendiri Karena nanti kalau Kalian bocorin Jadi membuat orang lain Jadi gak nonton ya Oke Itulah tadi 6 sodiak Dan buat kalian yang belum puas Pengen curhat langsung ke saya Tentang asmara Karir Rezeki rumah tangga Keuangan gitu ya Misalnya kalian punya problem Kok pengen punya usaha nih Kok pengen nanya nih Pasanganku selingkuh gak sih kok gitu Nah silahkan DM ke saya Di asmara cerwen Yang gak punya IG Silahkan BAD 0878 9947 1009 Oke Sukses selalu buat kalian semuanya Jangan lupa Diklik dulu Tombol subscribe-nya juga Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru ya Saya Marshall Wend Terima kasih banyak Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.